Sejarah pensyariatan puasa ini Ayat tadi, ayat 183 surah Al-Baqarah Itu diturunkan oleh Allah SWT Itu pada bulan Syakban Bulan Syakban tahun ke-2 Hijriya Artinya Puasa Ramadan itu memang baru diwajibkan di tahun ke-2 Sebelumnya ketika Nabi SAW itu masih ada di Mekah Puasa Ramadan itu belum diwajibkan Ketika Nabi Hijrah tahun pertama pun juga belum diwajibkan Bahkan Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhayli Puasa Ramadan itu bahkan lebih dahulu Lebih didahului oleh puasa sunnah Puasa Ashura, puasa 10 Muharram Dan puasa 3 hari setiap bulan Itu lebih dahulu diperintahkan oleh Allah SWT Nah nanti setelah ayat ini turun Ayat 183 Maka mulailah tahun itu Nabi SAW dan para sahabat Mulai berpuasa tahun ke-2 Jadi sampai dengan wafatnya Beliau SAW itu Berarti ada 9 tahun Atau 9 kali puasa Ramadan Beliau tunaikan Tahun ke-2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tahun 10 merupakan tahun terakhir Rasulullah SAW berpuasa Jadi ada 9 kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!